Intro Ya menghadapi situasi new normal, Wuling memahami betul kondisi, situasi dan ekonomi dan Wuling menawarkan salah satu solusi bagi konsumen yang menginginkan kendaraan medium MPV namun dengan budget yang lebih rendah mereka menghadirkan Wuling Cortez tipe terendah nah apa saja fitur yang dihilangkan dari Wuling Cortez CT varian-varian termahalnya dan varian menengahnya kita akan mengulasnya lebih jauh welcome to Carvaganza and let's talk about cars yang pertama kita bahas dulu bagian eksterior terutama di bagian fasadnya atau di bagian mukanya bisa kita lihat disini bahwa Wuling Cortez CT Type S memiliki lampu depan proyektor namun bedanya dengan tipe CTL maupun CTC ia menggunakan LED untuk ini ia masih menggunakan lampu halogen biasa kemudian grill sama seperti Cortez CT lainnya ia sudah menggunakan bahasa desain grill Cortez atau Wuling yang terbaru kemudian di bagian bawah ia juga sudah dilengkapi dengan LED dari Time Running Lights namun untuk versi yang termurahnya ini ia harus kehilangan fog lamp atau lampu kabut nah di bagian samping Wuling Cortez CT Type S ini memiliki atau menggunakan velg yang berdiameter sama dengan varian-varian atasnya ini 16 inci namun ia memiliki desain atau tema single tone kemudian dari samping kita bisa lihat ia kehilangan window chrome beltnya atau aksesoris atau ornamen berwarna chrome di bagian sisi-sisi jendelanya yang memberi kesan mewah itu hanya ada di varian tertingginya namun untungnya untuk bagian elektrik side mirrorsnya ini masih berfungsi atau masih ada jadi ia bisa dilipat secara elektrik dari dalam kemudian di bagian handle pintunya ini ada tombol menunjukkan bahwa fitur smart key masih juga dilengkapi oleh Wuling Cortez CT Type S meskipun ia varian terendahnya untuk bagian belakangnya ia masih tampil tidak jauh berbeda tidak ada emblem-emblem yang membedakan antara Cortez CT Type S Type C maupun Type L sehingga ia terlihat serupa di bagian atas masih ada roof rail dengan high mount stop lamp kemudian di bagian kombinasi lampu belakangnya ini untuk turning signalnya dia sudah LED namun untuk lampu mundur dan lampu remnya masih menggunakan bola malogen biasa nah di bagian bawah ada mata kucing namun di bagian kaca belakangnya ini tidak dilengkapi dengan defogger atau anti kabut sekarang kita lihat ke bagian dalamnya seperti apa kabin Cortez tipe termurah yang dijual dengan harga Rp 209 juta untuk versi manualnya dan Rp 233 juta untuk versi yang bertransmisi CVT yuk kita lihat di dalam kabinnya Cortez CT Type S ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan Wuling Cortez CT varian-varian atasnya misalnya di bagian dashboardnya ini tidak ada soft touch ya kemudian di bagian panel indikator maupun pengaturan ACnya masih konvensional menggunakan kono putar untungnya desainnya sudah cukup baik sehingga tidak terlihat terlalu tradisional seperti kompor gas nah menariknya untuk varian CT Type S ini Wuling tetap memberikan sistem multimedia yang tidak berbeda dibandingkan varian atasnya yaitu sistem multimedia touchscreen berukuran 8 inci dengan fitur mirroring yang bisa terhubung dengan smartphone kemudian ia juga dilengkapi dengan fasilitas Bluetooth teleponi nah semua itu pengaturannya bisa dilakukan melalui audio steering switch yang ada di lingkar kemudi melihat ke konsol tengahnya Wuling menyiapkan colokan atau soket USB ada dua buah dan konektor untuk auxiliari serta ada satu lagi power socket untuk lighter nah untuk di bagian konsol tengahnya sini juga untuk varian Type S ini dia menggunakan handle atau tuas rem parkir sementara untuk varian tertingginya sudah menggunakan rem parkir elektrik dan mode auto hold untuk varian bertransmisi otomatis ini Wuling melengkapi dirinya dengan interior atau jok yang sudah dibalut kulit dengan konfigurasi kursi baris kedua captain seat nah mau lihat seperti apa captain seatnya untuk Wuling Cortez City Type S ini yuk kita lihat ke kursi baris keduanya ini dia kursi baris kedua dari Wuling Cortez City Type S nah kursi captain seat ini bisa Anda miliki hanya pada varian bertransmisi otomatis sudah dibalut kulit juga ya sudah ada pengaturan untuk maju-mundur dan reclining atau tingkat kerbahannya jadi untuk posisi yang berkendara yang nyaman bisa diatur nah untuk AC nya dia sudah tersedia hingga kursi baris kedua dan kursi baris ketiga untuk pengaturannya secara mendiri atau independen melalui tombol yang ada di sini dengan indikator digital menarik karena yang di depan justru masih konvensional dengan kono putar ada soket USB untuk mengecas smartphone dari penumpang kursi baris keduanya nah akses ke kursi belakang juga cukup lega dan kursi baris ketiganya memberikan ruang yang cukup nyaman karena dimensi dari mobil ini bahkan lebih besar daripada Toyota Innova atau medium MPV lainnya nah hanya saja untuk Cortez City Type S ini ada satu lagi yang harus dihilangkan fiturnya untuk kursi baris ketiga ya ini smartphone charger pada kursi baris ketiganya khusus untuk tipe Type S ini harus dihilangkan dan inilah dia keunggulan utama dari Wuling Cortez City Type S ia dibekali dengan mesin turbo charge 1.5 liter yang bertenaga 140 hp pada 5200 rpm dan 250 Nm torsi puncak pada 1600-3600 rpm outputnya ini adalah yang terbesar di kelasnya bahkan mengungguli Toyota Kijang Innova bermesin 2.0 liter bermesin bensin dan di rentang harga ini menjadikan Wuling Cortez City Type S sebagai medium MPV atau MPV bermesin turbo termurah yang ada di Indonesia saat ini tenaganya itu disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi otomatis CVT dengan mode perpindahan manual melalui tuas transmisinya nah bagaimana dengan fitur keselamatannya Wuling Cortez City Type S dibekali dengan dual SRS airbag yang juga dilengkapi dengan rem ABS plus EDD ya hanya itu saja karena fitur-fitur keselamatan yang lengkap yang dimiliki oleh Wuling Cortez City tipe tertinggi dan varian menengahnya terpaksa harus dihilangkan seperti contohnya brake assist kemudian fitur electronic stability control traction control wheel hold control semuanya harus dilepas untuk varian termurahnya ini begitu juga dengan sensor parkir belakang untungnya Wuling Cortez City Type S ini masih dibekali dengan kamera mundur nah kesimpulannya Wuling Cortez City Type S ini memiliki harga 233 juta rupiah atau bersaing dengan kendaraan-kendaraan di segmen low MPV menariknya ia memiliki dimensi bodi selayaknya medium MPV lainnya namun dibalik kamar sini juga menawarkan performa yang lebih baik karena sudah dibekali dengan bantuan induksi turbo meskipun untuk beberapa fitur-fitur terbaiknya harus dihilangkan mobil ini dapat menjadi alternatif bagi Anda yang mencari kendaraan MPV dengan budget low MPV namun ingin mendapatkan performa dan kenyamanan khas medium MPV bagaimana pendapat Anda tentang Wuling Cortez City berikan komentarnya di bawah jangan lupa subscribe channel ini bila belum semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video yang lainnya let's talk about cars sub indo by broth3rmax